2 dibutong seri 7 dari 10 pendekar 4 alis jilid 6 Pedang masih berada pada sabun Jui Soat Ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi Liok Siow Hang masih terus berkutetan dengan kakek perlente tadi Sama sekali Jui Soat tidak memandang mereka Jalan raya masih ramai dengan cahaya lampu yang terang Memandangi kepergian sabun Jui Soat hingga jauh Kemudian si kakek tinggi besar menghela nafas dan berucap Apakah betul-betul di dunia ini hanya 3 orang yang mampu menandingi ke-49 jurus serangannya Betul, kata Bok Tojin Adakah orang yang mampu menanggalkan pedangnya? Tanya si kakek Tidak ada, sahut Bok Tojin Apakah benar dia tiada tandingannya di dunia ini? Tanya Koh Hing Kong Mendadak si kakek tinggi besar tertawa Ucapnya, mungkin tidak ada orang yang mampu melucuti pedangnya Tapi ada seorang yang dapat membunuhnya Siapa tanya Koh Hing Kong dan si Matthew Elang Lojit Tertawa si kakek tinggi besar tampak sangat misterius Ucapnya perlahan, cepat atau lambat Orang ini pasti akan muncul Boleh kalian tunggu dan lihat saja nanti Persengketaan yang timbul mendadak seketika lantas berakhir Meski membingungkan bagi pandangan orang lain Tapi dalam hati mereka yang bersangkutan tahu sama tahu Sesudah sebunjui soat pergi Liu Xiaohang juga lantas berangkat Dengan sendirinya kawanan kakek berpakaian perlente itu tidak merintanginya Seperti tidak pernah terjadi apapun Sekarang Liu Xiaohang sudah berada kembali di dalam keretanya yang nikmat itu Kereta mulai dilarikan ke depan Si gadis berbaju sutra hijau Keponakannya yang molek itu Berduduk di depannya Meski air meco belum lagi kering di wajahnya Tapi tiada lagi rasa duka sedikit pun Malahan dia mengulung senyum Seolah-olah merasa geli terhadap apa yang terjadi tadi Tampaknya Liu Xiaohang juga merasa geli terhadap kejadian ini Katanya tiba-tiba Benar kau keponakanku EHM Si gadis mengangguk Ibumu adikku tanya Xiaohang pula EHM Sinona tetap mengangguk Sekarang dia sudah mati Apakah sekarang hendak kau bawa kami ke rumahmu EHM Ada siapa saja di rumahmu ada orang-orang yang pasti disukai olehmu Dari mana kau tahu ku suka pada siapa dengan sendirinya ku tahu Jawab Xiaojui sambil berkedip-kedip Ada berapa orang tidak sedikit Tertawa Xiaojui tampak misterius Mendadak ia melongo keluar jendela dan berteriak memberi perintah kepada kusir Belok kiri pada simpang jalan di depan Rumah ketiga di sebelah kanan bercat merah Berhenti saja di situ Gang itu cukup rajin Jalan batu yang resik Di balik dinding kedua sisi jalan bunga flamboyan tampak mekar dengan indahnya Suasana riang gembira di balik dinding sukar lagi ditutupi Pintu merah pada rumah ketiga sebelah kanan jalan memang terbuka Di depan pintu tergantung beberapa buah lampu istana berwarna merah muda Begitu masuk ke rumah itu Xiaojui lantas berteriak Lekas kemari semua Kuku kita datang belum lagi berhenti seruannya Berbondong-bondong berlari keluar dari halaman sana belasan anak perempuan Semuanya masih muda belia Serupa burung pipit saja Serentak bercuat-cuit tidak ada hentinya Maklum, anak perempuan manakah yang tidak suka kepada kuku? Beramai-ramai mereka segera mengerumuni liok Xiaohang Ada yang menarik tangannya Ada yang menarik ujung bajunya Semuanya memanggil kuku kembali Xiaohang melengat Mereka semua ini keponakanku Xiaojui mengangguk Ya, masa engkau tidak suka kepada mereka Mau tak mau Xiaohang mengangguk? Suka, tentu suka ya Kutahu engkau pasti menyukai mereka Ujar Xiaojui dengan tertawa Lalu ia memperingatkan kawanan anak perempuan itu Tapi kalian harus hati-hati Kuku kita ini memang orang baik Hanya sedikit saja cirinya Yaitu rada tidak beres Bila mana merangkul Bisa bikin orang sesak nafas Tambah riuh tertawa anak perempuan itu Hi, rupanya kah sudah dirangkul olehnya kuku tidak adil Jika merangkul dia Kami juga harus dipeluk Ya, aku pun minta dipeluk kuku teriak yang lain Liok Xiaohang tengah tangok ke sana sini Lagaknya seperti ingin merangkul ke kanan dan ke kiri Liu Jingjing menyaksikan itu di samping Selagi ia hendak berbuat sesuatu Untuk menyadarkan Xiaohang agar tidak kebelinger Siapa tahu tindakan Xiaojui terlebih cepat Mendadak ia menarik Xiaohang dan diajak pergi Hei, mengapa kau bawa lari kuku teriak Kawanan anak perempuan itu Dia bukan monopolimu Dia akan juga kuku kami Xiaohang setuju Jika semua memang keponakanku Perlu juga kutemani mereka Namun Xiaojui tidak menghiraukan dia Ia terus menyeretnya ke seram di belakang Setiba di situ baru mengendurkan tangannya Lalu melirik dengan senyum tak senyum Omelnya tampaknya tidak kecil ambisimu Padahal kawanan budak liar itu semuanya macan betina Masa kau tidak takut akan dicaplok mereka bulat-bulat Besama tulangmu Ucapan ini tidak mirip lagi lagak bicara seorang keponakan terhadap pamannya Sesungguhnya siapakah Xiaojui ini? Mengapa mengaku Liu Xiaohang sebagai kuku? Untuk apa pula ia menyeret Xiaohang kes ini? Sambil berkedip Xiaohang sengaja bertanya Eh, barangkali kau ingin berada berduaan bersamaku? Xiaojui tertawa ngikik Ucapnya, aku sih tidak setabah itu Tadi seluruh ruas tulangku hampir remuk oleh rangkulanmu Jika berada berduaan bersamamu Kan bisa tambah hancur Terkadang aku juga sangat lembut Lebih-lebih pada waktu tidak ada orang lain lagi Kata Xiaohong Xiaojui sengaja menghela nafas Pantas orang sama bilang engkau ini metu keranjang Ternyata keponakan sendiri juga kau incar Siapa bilang aku metu keranjang Tanya Xiaohong Kata seorang Jawab Xiaojui Siapa desak Xiaohong? Dengan sendirinya juga seorang yang sangat kau sukai Ku jamin bila kau lihat dia Seketika engkau akan melupakan orang lain Terbeliak metu Xiaohong Tanyanya cepat Di mana dia Xiaojui menuding sebuah pintu pada ujung seram di sana Dan berkata Dia sedang menunggumu di sana Sudah lama menunggu Tidak cepat kau pergi ke sana Dan kau tanya Xiaohong Xiaojui tertawa ngikik pula Aku kan cuma comblang yang menyampaikan berita Dan tidak dapat membawa orang masuk kamar pengantin Di seram di panjang itu tergantung beberapa lentera berkerudung warna jam Cahayanya terlebih lembut daripada cahaya rembulan Kawanan budak liar itu ternyata tidak menyusul ke sini Liu Jingjing juga tidak ikut kemari Pintu hanya setengah dirapatkan saja Di balik pintu sunyi senyap Tidak terdengar suara manusia Sesungguhnya siapakah yang menunggunya di dalam? Apakah sebuah perangkap menyenangkan atau sebuah jebakan maut? Selagi Liu Xiaohang merasa ragu Xiaojui telah mendorongnya dari belakang Sehingga masuk ke dalam pintu itu Cahaya lampu di dalam rumah terlebih lembut Kelambu tempat tidur tertutup Suasana rada-rada mirip keadaan kamar pengantin baru Sekarang pengantin lelaki sudah masuk kamar Lantas dimanakah pengantin perempuannya? Di balik kelambu juga sunyi Tidak ada suara manusia Agaknya memang tidak ada orang di situ Tapi di atas meja sudah tersedia beberapa macam hidangan Dan satu poci arak Hidangan yang tersedia itu semuanya kegemaran Liu Xiaohang Araknya juga Tiok Yap Jing kesukaannya Tidak perlu disangsikan lagi orang yang menunggunya Pasti kenal padanya Bahkan sangat memahami pribadinya Apakah Yap Ling yang telah mendahului tiba di sini Dan sengaja hendak membuatnya kaget? Kalau bukan Yap Ling Siapa pula yang tahu dia inilah Liu Xiaohang? Ia coba mengenangkan setiap perempuan yang pernah dikenalnya Rasanya tidak mungkin ada yang tahu akan kedatangannya Ia tidak mau berpikir lagi Selagi ia hendak berduduk dan mencicipi santapan malam yang tadi belum selesai Mendadak di balik kelambu ada orang berkata Malam ini boleh kau makan minum sepuasmu Boleh kau makan minum dengan siapapun Sampai mabuk juga tidak menjadi soal Besok baru kita mulai bekerja Xiaohang menghela nafas demi mendengar suara orang ini Hayalan yang timbul lagi seketika sirna Jelas itulah suara lo tu pacu Kan banyak care dapat kau gunakan untuk bertemu denganku Mengapa mesti pakai care begini dan membuatku kegirangan percuma Kata Xiaohang dengan menyesal Sebab apa yang hendak ku bicarakan denganmu sekarang Tidak boleh didengar oleh orang ketiga Ujar lo tu pacu Akhirnya muncul juga orangnya Pakainya masih tetap berwarna Kelabu Masih tetap memakai cating bambu Dan danannya sungguh tidak serasi dengan keadaan kamar yang serupa kamar pengantin ini Arak pun tidak ingin diminum lagi oleh Xiaohang Ucapnya dengan menyengir Apakah hendak Kau caci maki diriku Apa yang kau lakukan tadi memang sangat berbahaya Kalau sebelumnya aku tidak mengatur seperlunya Bukan mustahil boktojin dapat mengenali dirimu Mungkin sebunjui soat juga sudah mengenalimu Suaranya ternyata sangat ramah Sambungnya pula Namun sekarang urusan sudah berlalu Ternyata tidak berpengaruh terhadap pekerjaan kita Jadi apa yang terjadi tadi sudah kau ketahui seluruhnya Memangnya tadi kau pun hadir di sana Tanya Xiaohang Aku tidak hadir di sana Tapi ku tahu Xiaohang menghela nafas Kekagumanku kepadamu Sebenarnya bukan lantaran kasar Batau segala apapun Memangnya kau kagum mengenai apa Bahwa dapat kau pikirkan Menyuruh Hwasyo tua Seperti buha OU dan bupa Membawa orang perempuan Dan minum arak segala Melulu hal ini saja Mau tak mau Harus kukagumi dirimu Memang luar biasa Bahwa beberapa tuan besar Yang rayau dengan membawa orang perempuan Dan makan minum itu Ternyata bekas Hwasyo saleh dari Xiaolim si Kecuali Lotsu Pacu Siapa pula yang dapat mencetuskan gagasan begini Sebab itulah meski Sebun Jui Soat dan lain-lain Merasa ilmu silat dan gekrak-gerik Mereka agak mencurigakan Tapi juga tidak pernah menyangka Mereka adalah buha OU dan bupa Yang diketahui sudah mati itu Telah hidup kembali Di dunia Kangou memang juga banyak Orang kosan yang berkungfu tinggi Dan enggan menonjolkan diri Dengan hambar Lotsu Pacu berkata pula Justru karena tak terduga oleh orang lain Maka kejadian itu tidak berpengaruh terhadap pekerjaan kita Akan tetapi pada tanggal 13 nanti Mereka akan muncul juga di Butong San Betul Tetapi waktu itu mereka sudah berubah menjadi Kaum Tosu pengembara yang datang untuk mengucapkan selamat Tak ada orang yang akan memperhatikan mereka Dan bagaimana dengan diriku Pada hari itu aku akan berubah menjadi orang Macam apa kau jadi seorang tojin pelayan Setiap saat harus kau layani tamu agung Yang berada di ruangan pendopo Wah, boleh juga tugas ini Ujar Siau Hang sambil menyengir Pada hari itu Tamu yang datang di Butong San Pasti akan ramai sekali Tentu tidak ada orang akan memperhatikan Seorang Tosu pelayan Dan apa tugasku yang sebenarnya? Menghadapi Tsiok Gan atau melayani bokto jintanya Siau Hang Kedua-duanya bukan tugasmu Sudah ada orang lain yang ku beri tugas Untuk menghadapi mereka Lantas bagaimana dengan diriku? Tentunya engkau tidak cuma menugaskan diriku Untuk melayani tetamu saja Dengan sendirinya ada tugasmu yang lain Malahan sukses atau gagalnya pekerjaan kita ini Kuncinya justru terletak pada dirimu Siau Hang menenggak secawan arak Teringat kepada tanggung jawab sendiri yang begitu besar Tanpa terasa ia menghabiskan lagi secawan Sungguh ia rada tegang Loh Tupacu lantas menuang juga secawan arak dan dikecutnya sedikit Lalu bicara pula perlahan Tugas yang ku berikan padamu bukanlah membunuh orang Aku cuma menyuruhmu mengambilkan sejilid buku Buku? Buku apa dan buku siapa? Buku Piyutang Tutur Loh Tupacu Buku itu semula kepunyaan B.W.E. Chin Jin Sesudah dia mati Buku Piyutang itu lantas jatuh ke tangan Ciyok Gan Seorang ketua Butong Pei terhormat Begitu masakah perlu mengurus pembukuan sendiri? Tanya si Yau Hang dengan tidak mengerti Ya, setiap hufuf dalam buku Piyutang itu selalu ditulis oleh mereka sendiri Dan yang tertulis di dalam buku itu pasti bukan tagihan biasa Memang betul Lantas apakah yang tercatat di situ mendadak Loh Tupacu menenggak habis isi cawannya Lalu berucap dengan suara parau Yang tercatat dalam buku itu adalah mengenai jiwa raga beratus-ratus orang Orang siapa? Tanya si Yau Hang Semua orang yang berkedudukan dan ternama Orang kaya Ada sangkut paut apa antara jiwa raga beratus orang itu Dengan buku Piyutang Ciyok Gan ini Si Yau Hang tambah tidak mengerti Karena yang tercatat di dalam buku itu menyangkut rahasia kehidupan pribadi orang-orang itu Rahasia yang tidak boleh diketahui orang luar Si Yau Hang menegas Loh Tupacu mengangguk Jika Ciyok Gan mengumumkan rahasia mereka itu Maka jangan harap lagi orang-orang itu dapat menancapkan kaki di dunia kangong Bahkan mungkin sekali nama mereka akan runtuh dan mati tak terkubur Si Yau Hang menghela nafas panjang A.I. seorang ketua Butong P yang dihormati Masakah sampai melakukan pemerasan dengan senjala Membeber rahasia pribadi orang seharusnya tidak pantas mereka lakukan Tapi toh sudah mereka lakukan Jengek Lo Tupacu Mendadak suaranya berubah menjadi penuh rasa benci dan dengam Kalau saja mereka tidak memeras orang dengan ancaman akan membeber rahasia pribadi orang-orang itu Mana bisa terjadi Ciyok Hong merusak wajah sendiri pada malam sebelum dia diangkat menjadi pejabat ketua Butong Dan tidak mungkin orang lain mengetahui rahasia pribadi orang-orang seperti Ko Hui Hun, Ko Tiu, Liu Jing Jing, Ciyong Bukut dan lain-lain Jadi rahasia pribadi mereka itu sengaja disiarkan oleh Bu Ching Jin dan Ciyok Gan tanya Si Yau Hang Lantaran pemerasan mereka tak berhasil Mereka lantas bertekad akan membinasakan orang-orang itu Umpama orang-orang itu ingin bertobat dan menjadi orang baik juga tidak ada kesempatan lagi Tutur Lo Tupacu dengan dendam Dan engkau telah memberi suatu kesempatan kepada mereka Ujar Si Yau Hang Aku cuma memberi sekali kesempatan kepada mereka Bukan suatu kesempatan Memangnya apa bedanya kata Si Yau Hang Mereka kan ingin menjadi manusia baru dan bukan menjadi orang mati Kata Lo Tupacu Orang yang hidup di Yau Hang San Cheng itu Masakah ada bedanya dengan orang mati? Hanya buku catatan mengenai rahasia pribadi mereka dimusnahkan Barulah benar-benar ada kesempatan bagi mereka untuk menjadi manusia baru Dengan mengepal kedua tinjunya erat-erat Lo Tupacu menegaskan Maka tujuan operasi kita ini hanya boleh sukses dan tidak boleh gagal prak Cawan arak termas hancur Darah segar merembes keluar dari celah-celah jarinya Si Yau Hang memandang darah segar yang menetes itu Tiba-tiba ia terhanyip dalam lamunannya Ia bertanya apakah tepat tindakan Lo Tupacu ini? Jika tepat, jika benar, apakah dirinya perlu membantu melaksanakan urusannya ini hingga mencapai sukses? Butong P adalah perguruan ternama B.W.E. Chinjin dan Tsiokgan cukup dihormat dan disedani orang Betapapun Si Yau Hang tak pernah menyaksikan kepribadian mereka Akan tetapi sekarang terhadap semua itu perlu dinilainya kembali Lo Tupacu sedang menatapnya dengan tajam Seperti ingin tahu apa yang terpikir pada lubuk hati Si Yau Hang yang paling dalam itu Sesungguhnya apa yang sedang dipikirkan Liuk Si Yau Hang? Perlahan Lo Tupacu berkata pula Ku paham, jika engkau tidak rela berbuat sesuatu Siapapun tidak dapat memaksa dirirnu Sebab itulah aku mengharuskan kau tahu duduk perkara ini yang sebenarnya Tiba-tiba Si Yau Hang bertanya, jika tujuanmu demi menolong orang Mengapa perlu membunuh orang pula? Orang yang hendak kubunuh adalah orang-orang yang tidak boleh tidak kudu dibunuh Ong Capte, Ko Hing Kong, Cui Siang Hui, orang-orang ini semuanya kudu dibunuh Lo Tupacu menjengek, Hektomekar, coba jawab Melulu mengandalkan anak murid kepercayaan Bu Cing Jin dan Cuk Gan saja Apakah mampu mendapatkan rahasia pribadi orang sebanyak itu? Jadi orang-orang yang hendak kau bunuh ini pernah bekerja bagi mereka Menjadi penyelidiknya Lo Tupacu mengangguk Ya, sebab rahasia pribadi orang Ors itu sendiri juga tergenggam di tangan Bu E Cing Jin dan Cuk Gan Tangan Siaw Hang terkepal kencang juga Akhirnya ia bertanya Buku catatan itu berada di mana tersimpan di dalam kopiah pertapaan Cuk Gan Jawab Lo Tupacu Seketika hati Siaw Hang tenggelam Ia maklum, semasa mudanya Cuk Gan sudah terkenal sebagai jago pedang yang disegani di dunia Kang Ou Akhir-akhir ini tentu maju terlebih pesat kungfunya Meski biasanya jarang orang melihat kepandainya Tapi menurut pikiran umum, ilmu pedangnya pasti di atas bok tojin Tidak perlu disangsikan lagi Cuk Gan termasuk satu di antara ketiga jago pedang yang disegani dan pernah disinggung sabun Jui Soat Kopiah pertapaan pejabat ketua Butong Peh tidak cuma melambangkan keangkeran perguruan Butong Kopiah itu sendiri juga mestika yang tak ternilai harganya Apalagi di dalam kopiah masih tersimpan lagi rahasia sebesar ini Aku pun tahu, adalah bukan pekerjaan mudah jika ingin menanggalkan kopiah yang dipakai Cuk Gan itu Kata Lok Tupacu Dan mengapa kita harus turun tangan pada waktu kopiah terpakai di atas kepalanya Ujar Xiao Hong Sebab pada waktu itulah kesempatan kita satu-satunya Tutur Lok Tupacu dengan alasan yang cukup Sebab kecuali dia sendiri Siapapun tidak tahu pada waktu biasa kopiah itu disimpan di mana Wah, rasanya aku tidak sanggup melaksanakan tugas Kata Xiao Hong sambil menghembuskan napas panjang Maklumlah, pada hari itu, di ruang pendopo kuil Butong San pasti terang-benderang dengan cahaya lampu Jago kelas tinggi yang hadir juga tak terhitung jumlahnya Jika hendak menanggalkan kopiah yang dipakai ketua Butong P di depan orang sebanyak itu Siapakah yang mampu melakukannya? Hanya kau, pasti dapat kau lakukan Ucap Lok Tupacu dengan yakin Seumpama dapat ku tanggalkan kopiahnya juga pasti tidak mampu membawanya lari di depan pandangan orang sebanyak itu Kata Xiao Hong Bukan di depan pandangan orang banyak Pada waktu kau turun tangan tidak ada yang melihat dirimu Mengapa tidak melihat diriku Sebab pada saat itu, ketujuh puluh dua buah lampu yang terdapat di luar dalam ruang pendopo akan padam secara serempak pada saat yang sama Jika minyak pada lampu itu kering, dengan sendirinya lampu akan padam Sedikitnya kami sudah menguji lima ratus kali Sudah jelas dan pasti di dalam minyak lampu tersisa tiga tetes saja Maka pada saat dia mengumumkan siapa ahli waris yang diangkatnya segera lampu akan padam Agen kita yang sudah berada di Butong San pada saatnya nanti pasti akan membuat minyak pada setiap lampu pendopo itu cuma tersisa beberapa tetes saja Rencana ini sungguh sangat rapi Tapi pada ruang pendopo tentu juga masih adanya lalilin Kata Xiao Hong Ho Agui yang bertanggung jawab mengenai hal ini Kepandayanya menghamburkan senjata rahasia sukar ditandingi siapapun Tutur Lok Tupacu Dengan demikian rencana ini hampir tidak ada lubang kelemahan lagi Pada waktu lampu padam, suasana pasti panik Pada saat itulah Liu Xiaohang akan turun tangan untuk merampas kopiah Tio Kho bertugas membunuh Tio Kgan Bu Ha O U bersaudara membunuh Tiko Hwesio Tio Kho akan membunuh Kho Tojin Cilik Kho An Kah Po membunuh Lo Jitsi Matu Elang He Ki Khoat membunuh Cui Xiang Hui Kho An Tian Bu membunuh Kho Hing Kong Toh Tisin membunuh Hong Capte Tugas masing-masing sudah teratur dengan baik Tidak peduli apakah mereka akan berhasil melaksanakan tugas atau tidak Yang pasti, bila mana lampu menyala lagi Serem tak mereka pun akan mengundurkan diri dengan baik Kho pun begitu, biarpun kopiah tidak berhasil kau dapatkan Kho pun harus angkat kaki Sebab dalam keadaan begitu Pasti tidak ada kesempatan untuk turun tangan lagi kedua kalinya Lalu Watsul Pacu menambah lagi Jadi berhasil atau tidak harus cepat kau kembali ke sini Setelah lampu menyala kembali Semua orang pasti akan mencurahkan perhatian untuk menolong kawan yang terluka Siapapun takkan memikirkan siapa yang menghilang dari ruang pendepo dan juga tidak ada orang akan mengejar ke sini Apalagi pada waktu itu sama sekali tidak ada yang tahu sesungguhnya apa yang terjadi Tanpa terasa Liu Xiaohang menghela nafas pula Ucapnya, sungguh aku kagum padamu Selama hidupnya entah sudah berapa banyak dia ikut campur tipu muslihat orang Tapi tidak ada satupun yang lebih hebah daripada sekali ini Rencana Lalu Watsul Pacu sungguh hampir tidak ada cirinya sama sekali Akan tetapi masih ada beberapa hal perlu ditanyakan Mengapa kita tidak membunuh Chokgan lebih dulu baru kemudian mengambil kopiahnya Sebab kita tidak yakin dapat merobohkan ia dengan sekali serang jawab Lalu Watsul Pacu Tapi operasi hanya boleh sukses dan tidak boleh gagal Urusan ini memang sudah menguras segenap tenaga dan pikirannya Jika aku tidak ikut serta dalam operasi ini Siapa yang akan melaksanakan tugasku ini tanya Xiaohang pula Yap soat, jawab Lalu Watsul Pacu Mengapa dia Xiaohang tersenyum getir? Jin Kangnya kan sangat tinggi Juga hebat pembawaannya melihat dalam kegelapan Dalam keadaan tidak terduga-duga dan menyerang Chokgan Sedikitnya ada tujuh-delapan bagian pasti akan berhasil Mendadak ia genggam tangan Xiaohang dengan kuat dan menyambung pula Sedangkan kau ada sembilan bagian Bahkan lebih dari itu, kau pasti akan berhasil Kutau kemampuanmu bekerja tanpa keliru dalam kegelapan Bahkan engkau mempunyai sepasang tangan yang tidak ada bandingannya di dunia ini Dia memegang tangan Liu Xiaohang serupa memegangi benda mestika yang sukar dinilai harganya Sebaliknya Liu Xiaohang sedang memandangi tangan Lalu Watsul Pacu Tangan yang kurus kering dan kuat dengan kuku yang panjang Apabila tangan ini memegang sebilah pedang yang cocok Apakah tangan ini takkan lebih menakutkan daripada tangan sebun Jui Soat? Sesuguhnya siapakah gerangan orang ini? Jika Liu Xiaohang memutar tangannya dan balas mencengkeram urat nadi orang Lalu menanggalkan capingnya, segera akan diketahuinya siapa dia Biarpun kesempatan akan berhasil tidak terlalu banyak Sedikitnya dia dapat mencobanya Tapi Liu Xiaohang tidak mau mencoba Hal ini membuatnya marah terhadap dirinya sendiri Mendadak ia bertanya dengan suara keras Masakah tidak pernah kau pikirkan mati hidupnya Lalu Watsul Pacu melengat Siapa yang kau maksudkan anak perempuanmu? Yap Soat Jika tidak ada gunanya dipikir Untuk apa pula dipikirkan Tahukah kau Setelah ibunya meninggal Masih juga disegara Lalu Watsul Pacu memotong ucapannya Dengan sorot metel Tajam ia melototis Yauhang dan berucap Boleh kau minta ku lakukan apapun bagimu Tapi selanjutnya jangan sekali-kali kau singgung lagi Perempuan itu di depanku Sungguh aneh Memangnya kenapa? Padahal Sim Sam Niemau adalah istri Ap Lenghang Dan melahirkan seorang anak perempuan baginya Jika Sim Sam Niemau bersalah terhadap Ap Lenghang dan bukan kepadanya Lantas apa sebabnya dia juga benci kepada Sim Sam Niem Liu Xiaohang tidak mengerti Berpikir sampai setian lama tetap tidak mengerti Rasa marah Watsul Pacu dengan cepat dapat diatasinya Katanya pula Besok tidak ada pekerjaan Kau bebas untuk melakukan apapun Esok lusa pagi-pagi akan kuatur keberangkatanmu ke Butongsan Dia lantas berbangkit Jelas hendak mengakhiri pembicaraan ini Kepala pelayan di Butongsan bernama Peng Tiang Ching Setiba di sana Segala apa keperluanmu akan diatur olehnya Kemudian tanya Siow Hong Kemudian boleh kau tunggu saja di sana Menunggu sampai waktunya lampu padam Betul Menunggu sampai lampu padam Loh Tzu Pacu melangkah keluar Lalu menoleh dan menambahkan Mulai sekarang engkau bergerak sendiri Dan tidak perlu lagi mengadakan kontak dengan orang lain Juga tidak ada orang yang akan mencari dirimu Siow Hong tersenyum getir Mulai sekarang Mungkin anak istriku pun tak dapat ku jumpai Tapi engkau takkan kesepian Engkau masih mempunyai banyak keponakan perempuan Tanggal 13 bulan 4 sebelum fajar Suasana Butongsan masih gelap bulita setelah berada di inggang gunung Hawa bertambah dingin Suasana sunyi senyap Gumpalan asap putih mengambang di sekitar kaki gunung Entah awan, entah kabut Dipandang dari jauh Samar-samar sudah kelihatan bayangan kuil kuno yang megah itu Setiba di sini Penunjuk jalan lantas pergi Katanya, boleh kau tunggu di sini Selekasnya akan datang orang yang akan membawamu ke atas Siow Hong tidak bertanya Juga tidak ingin tahu siapakah pengantar ini Meski hari ini merupakan hari luar biasa Namun semangat Siow Hong tidak begitu segar Matelumlah terlalu banyak keponakan perempuannya Untung dia tidak terlalu lama menunggu Dari kegelapan segera didengarnya orang bertanya dengan suara tertahan Kau datang untuk apa inilah kata Sandi Menurut perjanjian mereka Jawabnya adalah Datang mencari kacang 13 biji kacang Dari kegelapan lantas muncul satu orang Siow Hong lantas menegur Siapa kau pengti yang cing jawab orang itu Pengti yang cing kelihatannya memang rada-rada mirip kacang Pendek, buntak, matanya mencorong terang Gerak-geriknya gesit Dengan cepat ia mengamati Liok Siow Hong Dua-tiga kejap Lalu menegur dengan menarik muka Kau baru minum arak dengan sendirinya Liok Siow Hong habis minum arak Malahan tidak sedikit arak yang diminumnya Di sini dilarang minum arak Dilarang memandang orang perempuan Berjalan dilarang terlalu cepat Bicara dilarang terlalu keras Demikian pengti yang cing memberikan serentetan dilarang Apakah di sini juga dilarang kentut Tanya Siow Hong dengan tertawa Pengti yang cing menarik muka Jengetnya Aku tidak tahu sebelum ini apa pekerjaanmu Aku pun tidak ingin tahu Yang penting Setiba di sini mau tak mau engkau kudu patuh pada peraturan Siow Hong tidak tertawa lagi Ia tahu telah bertemu lagi dengan seorang yang sukar dilayani Ada lagi satu hal hendaknya kau ingat betul Kata pengti yang cing pula Hal apa tanya Siow Hong? Setiba di atas gunung hendaknya kau tidur sepuasmu Jangan sekali-kali bergaul dengan orang lain Bila mana ada orang bertanya padamu Katakan saja kau datang membantuku Setelah berpikir Ia menambahkan pula Sute ku tiang jing adalah seorang yang cerdik dan liai Bila berhadapan dengan dia Kelo bicaramu perlu lebih hati-hati Aku pasti akan sangat berhati-hati Jawab Siow Hong Baik, ikut padaku Kata pengti yang cing Tidak cuma gerak geriknya gesit Ginkangnya juga cukup hebat Sungguh Siow Hong tidak menyangka Seorang tosu kepala pelayan bisa memiliki kepandayan setinggi ini Pengti yang cing juga merasa di luar dugaan Bahwa liok Siow Hong ternyata dapat mengikuti dia dengan ketat Betapa cepat dia berlari Selalu Siow Hong mengintil di belakangnya dalam jarak yang sama Jelas Lot Su Pacu tidak memberitahukan pengti yang cing Tentang asal usul liok Siow Hong Kecuali Lot Su Pacu sendiri Agaknya apa yang diketahui setiap orang tidak terlalu banyak Sebab itulah andaikan satu dua orang di antaranya Jisgal melaksanakan tugasnya juga takkan memengaruhi rencana seluruhnya Hari belum terang tanah Namun bagian dapur di belakang gunung sudah ramai orang bekerja Ada yang menanak nasi Ada yang memotong sayur Ada yang menimbair dan sebagainya Setiap orang sama sibuk menunaikan tugas masing-masing Jarang ada orang bicara Jelas disiplin di sini cukup keras Kepala pelayan tiang cing jelas terlebih kering terhadap anak buahnya Daripada sikapnya terhadap liok Siow Hong tadi Di belakang dapur ada dua baris rumah gubuk Pada rumah ujung sana tertimbun berpuluh keranjang asinan lobak yang belum kering terjemur Di pojok rumah terdapat sebuah balai-balai bambu Boleh kau tidur di sini? Kata peng tiang cing kepada liok Siow Hong Boleh tidur sampai kapan tanya Siow Hong? Sampai ku datang lagi mencari dirimu Makanan juga tersedia di sini Makan lobak kering ini Siow Hong menegas dengan terkejut Lobak kering juga makanan orang Jenget peng tiang cing Siow Hong menghela nafas Gumamnya sambil menyengir Wah, bila terlalu banyak makan lobak kering mungkin akan kentut melulu Boleh juga tidak perlu kau makan Biarpun kelaparan satu hari kan tidak sampai mati peng tiang cing siap tinggal pergi Nah, apakah masih ada urusan yang belum mengerti hanya satu? Ujar Siow Hong Apa? Katakan ku heran mengapa engkau tidak ganti profesi menjadi sipir bui saja? Habis omong Siow Hong terus menjatuhkan diri di atas balai-balai Ditariknya selimut yang ada untuk menutup kepalanya Segala apa tidak dipedulikan lagi Terdengar suara belang yang keras Agaknya terpaksa peng tiang cing melampiaskan rasa dongkolnya terhadap daun pintu Siow Hong tertawa di dalam selimut Menghadapi orang demikian Dia suka mencari akal untuk membuat keki padanya Setiap kesempatan tidak dilaluinya dengan percuma Kalau bisa harus membuatnya keki setengah mati Akan tetapi selimut yang dibuat menutupi kepala Liu Xiaoh Hong sudah lebih duj membuatnya kebuakan setengah mati karena bayinya Cepat ia mengeluarkan kepala untuk mengganti napas Tapi bau lobak kering tidak lebih enak daripada bau selimut dan balai-balai ini Hanya orang yang pilih saja mungkin masih tahan tidur di sini Dalam pada itu remang-remang di ufuk timur sudah kelihatan Kertas jendela sudah mulai terang Cahaya seng surya pun menembus ke dalam rumah Dengan metel terbelalak ia memandangi jendela satu-satunya di rumah gubuk ini Sungguh celaka jika dia hanya disuruh berbaring di sini sepanjang hari Apalagi sekarang perutnya terasa keruyukan, laparnya minta ampun Jika dia diharuskan makan caipuh, lobak kering, lebih baik dia mati kelaparan Dalam keadaan runyam begini, jika dia masih sanggup ngendon di tempat ini Jelas dia bukan Liu Xiaoh Hong, betapapun ia harus pergi ke dapur untuk mencari makanan Jika di atas gunung bakal kedatangan tamu agung sedemikian banyak Di dapur tentu saja banyak tersedia makanan seperti jamur dan sebagainya Meski biasanya dia lebih suka makan daging dan ikan Jika sekali tempo ciacai, makan sayur, rasanya juga tidak jelek Ia cuma antilapar saja, ia perlu mengisi perut Ia anggap setiap orang berhak bebas dari kelaparan Seng Surya sudah cukup tinggi di langit Pekerja dapur sedang mengatur makanan ke dalam tempat makanan untuk diantar kepada yang berhak menerima Meski makan pagi yang sederhana, tapi care pengolahannya cukup baik Jelas hendak diantarkan kepada para tamu agung Selagi Xiaoh Hong hendak mencari akal untuk mendapatkan sebuah kotak makanan untuk dibawa ke Kamarnya, mendadak terdengar seorang berseru, kemari kau Pembicara itu ternyata adalah seorang tosu setengah umur, mukanya lonjong seperti muka kuda, tampangnya tidak enak dipandang Xiaoh Hong memandang ke kanan kiri dan memeriksa ke belakang, ternyata tidak ada orang lain di sekitarnya Jelas dirinya yang dipanggil si tosu mukakuda ini Terpaksa ia mendekatinya Tenaga pembantu sementara yang dikerahkan ke bagian dapur agaknya tidak cuma Xiaoh Hong saja Hal ini terbukti tosu mukakuda itu tidak menanyai asal-usulnya Melainkan terus menyodorkan sebuah kotak makanan besar kepadanya dan menyuruhnya mengantar ke tingtiok Xiaohan, nama pavilion, bahkan dipesan agar diantar dengan cepat Segera Xiaoh Hong angkat kotak makanan dan melangkah pergi Dilihatnya yang terisi di dalam kotak makanan itu adalah satu porsi rebung cacamur, satu porsi kacang kapri, satu porsi tau angcio dan satu kuali bubur yang masih mengepul Semua makanan ini sangat mencocoki seleranya, sungguh ia ingin makan dulu dan perkara belakang Jika dia benar-benar berbuat demikian, maka dia pasti juga bukan liok Xiaohan Kera bekerja liok Xiaohan selalu pakai pertimbangan, betapapun ia tidak mau memikin runyam urusan Bahwa makanan sebaik ini yang diantar, jelas yang tinggal di tingtiok Xiaohan itu pasti tamu agung khusus Persoalannya sekarang adalah dia tidak tahu di mana letak tingtiok Xiaohan itu Selagi dia hendak mencari seorang yang agak ramah untuk bertanya, tiba-tiba dilihatnya seorang yang paling tidak ramah Peng tiang Ching sedang memandangnya dengan dingin di depan sana Sesudah dekat, dengan suara tertahan peng tiang Ching bertanya Apakah kau tahu siapa yang tinggal di tingtiok Xiaohan dengan sendirinya Xiaohan mengjeleng tanda tidak tahu Ialah Tiko Hwasio dari Xiaohan Lim Si, seketika tangan Xiaohan berkeringat Ia kenal Tiko Hwasio tua ini tidak cuma mempunyai mati yang tajam Sebelum menjadi Hwasio, dia adalah seorang potau, polisi, detektif, terkenal Segala macam perbuatan kaum penjahat tidak ada satupun yang tidak dipahaminya Konon keahliannya adalah kepandaian menyamar, sampai bandit nomor satu di dunia kangung Masa lampau si muka seribu juga terjungkal di bawah tangannya Jika samaranmu diketahui olehnya, maka tamatlah riwayatmu, jengek pang tiang Ching pula Bolehkah aku tidak kesana, Xiaohan menyengir Tidak bisa sebab apa sebab orang yang menyuruhmu ini ialah Song tiang Ching Dia sedang mengawasi gerak gerikmu Syukur tingtiok Xiaohan atau pavilion nyanyian bambu tidak sulit dicari Sesuai petunjuk peng tiang Ching, sesudah menyusuri sebuah jalan kecil berbau telur Terlihatlah rumpun pohon bambu yang menghijau permai Setiba di sana, Xiaohan melihat ada seorang berjalan di depannya Pakaiannya yang berwarna biru sudah luntur hingga hampir berubah menjadi putih seluruhnya Malahan di sana sini banyak tambalan Xiaohan kenal orang ini, tanpa melihat mukanya juga dapat dikenalnya Peraturan Kepang, sindikat kaum pengemis, sangat keras Kantung guni yang tersandang pada punggung setiap anggota teratur dengan baik dan tidak boleh dilanggar Bila mana kedudukan seorang anggota adalah murid berkantung tujuh Maka kantung guni yang tersandang di punggungnya harus tujuh buah Lebih banyak sebuah saja tidak boleh, kurang satu juga dilarang Murid berkantung tujuh sudah terhitung pimpinan Kepang Hanya pangcu atau ketua saja yang berhak menyandang sembilan buah kantung guni Tapi kantung guni yang tersandang di punggung orang yang berjalan di depan Liok Xiaohan ini ada sepuluh buah Sejarah berdirinya Kepang sudah sekian ratus tahun lamanya Hanya terjadi kekecualian ini saja, sebab orang ini telah berjasa besar bagi Kepang Tapi setelah berjasa, dia lantas mengundurkan diri, hendak diangkat menjadi pangcu saja ditolaknya Untuk menghormati dia dan sebagai tanda terima kasih atas jasanya Segenap anggota Kepang yang berpuluh ribu jumlahnya itu telah memotong secuil kecil kantung masing-masing Lalu dijahit menjadi sebuah kantung istimewa dan dihadiahkan kepadanya sebagai lambang kebesaran dan kejayaannya dalam organisasi mereka Dan orang inilah Ong Capte adanya, si Ong berkantung guni 10 Liok Xiaohan menundukan kepala dan sengaja memperlambat jalannya Usia Ong Capte sekarang sudah mendekati 80 tahun, boleh dikatakan tokoh Kang Ong Kawakan Sesepuh dunia perselatan yang jarang ada bandingannya Segala urusan Kang Ong hampir tidak ada lagi yang dapat mengelab dobi metel, telinganya Sungguh Xiaohan tidak ingin dirinya dilihat pengemis tua ini Celakanya justru sukar menghindarinya Jelas Ong Capte juga hendak menuju ke Ting Tiok Xiaohan Di sana sudah menunggu banyak sahabatnya Dengan sendirinya semua sahabatnya itu adalah tokoh bulim yang terhormat Bok Tojin, Koh Hing Kong dan Lojit si Mat Zheilang Semuanya sudah menunggu di situ Ada lagi si kakek yang tinggi besar dan kering itu Sesungguhnya siapakah dan apa kedudukan kakek ini? Lalu ada lagi seorang tosu setengah baya berdan dan rapi dan berwajah putih dengan jenggot yang jarang-jarang Dia inilah Koh Tojin Cilik dari Pasan Seorang lagi berdandan sederhana dan pendiam Seorang muda yang penuh percaya kepada dirinya sendiri dan senantiasa cinta kepada sesamanya Ternyata Ho'aban Lo yang sudah lama berpisah itu Tidak ada orang tahu Ho'aban Lo adalah seorang buta Dia sendiri seperti juga melupakan hal ini Meski dia tidak dapat memandang dengan mata Namun dia dapat melihat dengan pikiran dan perasaannya Dia dapat memahami, bersimpati dan memperhatikan kepentingan orang lain Sebab itulah kehidupannya senantiasa padat dan berharga Setiap kali Xiao Hang melihat Ho'aban Lo Dalam hati selalu timbul semacam perasaan hangat yang tak terkatakan Itu bukan cuma perasaan persahabatan saja Juga semacam perasaan hormati yang timbul dari lubuk hatinya Di dalam kamar terpajang dengan indah dan teratur dengan resik Waktu Xiao Hang masuk ke situ Mereka sedang membicarakan apa yang dialami Bok Tojin di restoran Tempo Hari Dengan sendirinya Liok Xiao Hang juga sangat tertarik oleh bahan perbincangan mereka Maka ia sengaja bekerja dengan sangat lambat Sedapatnya ia menghindarkan adu pandang dengan orang-orang ini Agaknya mereka pun tidak memperhatikan Liok Xiao Hang Pembicaraan mereka tidak pernah berhenti Apa yang dikatakan sebunjui soat memang betul Demikian ucap Bok Tojin Setiap gagasannya memang selalu diperhatikan kawan-kawannya Yang mampu menghadapi jurus serangan kilatnya pasti tidak lebih dari lima orang Kau pun tidak tahu asal usul pendekar pedang berbaju hitam dan berkedok itu Yang bertanya ialah Koh Tojin dari Pahsan Ia sendiri juga jago pedang ternama H.W.E. Hang Kiam Tapi jauh lebih tajam dan keji lagi Menurut pandanganmu Bagaimana kalau dia dibandingkan dirimu sendiri yang bertanya sekali ini Ialah Hong Cha Pte Hanya dia saja yang dapat mengajukan pertanyaan ini Bok Tojin tertawa Sedikitnya sudah 10 tahun kedua tanganku tidak pernah memegang pedang lagi Apakah tanganmu tidak merasa gatal? Bila tanganku terasa gatal Segera ku gunakan untuk memegang biji catur dan cawan arak Ucap Bok Tojin dengan tertawa Dengan begitu rasanya menjadi lebih menyenangkan daripada memegang pedang Juga jauh lebih aman Sebab itulah tempo hari kau hanya menonton saja Aku hanya dapat menonton saja Sebab tanganku memegang cawan arak Juga memegang poci sahabatmu yang kau katakan menganggap arak sebagai jiwanya itu Sesungguhnya siapa orang itu kabarnya adalah pembesar negeri yang pensiun dan hendak pulang ke kampung halaman Kukira agak mencurigakan keadaannya Tiba-tiba lo jitsi mati elang menimbrung Mencurigakannya Meski sedapatnya dia berlagak kaku Tapi jelas kufu bagian kakinya tidaklah lemah Begitu dia terjungkal ke bawah loteng Ternyata tidak mengalami cedera apapun Tampaknya dia sangat mirip dengan seorang kenalan baik kita Mendengar sampai di sini jantung liuk siyao hang hampir melompat keluar dari rongga dadanya Sungguh ya ingin lekas mengeluyur pergi saja Memangnya mirip siapa terdengar seorang bertanya Sukong ti seng seketika siyao hang menghela nafas lega dan tidak ingin pergi lagi Mereka lantas membicarakan pula keempat kakek yang gerak-geriknya kelihatan misterius itu Bukan saja lekang keempat orang itu sangat tinggi Gaya mereka pun hampir sama satu dengan yang lain Ujar Bok Tojin Orang semacam mereka itu Satu saja sukar dicari Tapi sekaligus mereka berempat muncul mendadak Serupa jatuh dari langit Ya, yang lebih aneh adalah sikap dan gerak-gerik mereka hampir sama Selako hingkong Sampai wajah mereka juga mirip satu sama lain Seperti saudara sekandung saja Saudara sekandung tukas ti koho siyao sambil mengeluyurkan day Saudara sekandung macam begitu ku tahu Cuma dia tidak melanjutkan Biasanya dia memang tidak suka sembarangan menarik kesimpulan Dengan kedudukannya juga tidak boleh sembarangan memastikan begitu saja Akan tetapi para tokoh kangung kawakan yang hadir sudah dapat menangkap maksudnya Kau maksudkan bu haou dan bu pa bersaudara ti koho tidak membenarkan juga tidak menyangkal Bok Tojin tertawa pula Seumpama mereka masih hidup di dunia ini juga tidak mungkin membawa serta kawanan nona Buan Juilau dan minum arak di tempat umum Kawanan nona dari Buan Juilau Nama tempat hiburan tanya Ong Capte Tampaknya kau seperti tahu benar aturan ini Jangan-jangan kau pun pernah mengunjungi Buan Juilau dengan sendirinya pernah ku pergi ke sana Jawab Bok Tojin dengan tertawa Asalkan bisa minum arak tempat apapun ku datangi Ong Capte bergelak tertawa Wah, kira bicara tosu tua ini sedupa benar dengan Liu Xiaohong Pokok pembicaraan mereka seperti hendak terbelok lagi atas diri Liu Xiaohong Segera Xiaohong bermaksud mengeluyur pergi lagi Mendadak si Macielang lonjit berkata Ada lagi satu hal terlebih sukar dimengerti Hal apa tanya Bok Tojin Seorang pembesar negeri yang sudah pensiun Mengapa bisa mendadak berubah menjadi seorang tosu pelayan Kata si Macielang Seketika kaki dan tangan Liu Xiaohong terasa dingin Hendak kabur pun sudah terlambat Serentak si Macielang melompat maju dan mengadang di depan Xiaohong sambil mendengus Tidak boleh pergi Liu Xiaohong berlagak kaget Mengapa aku tidak boleh pergi sebab apa yang kurasakan tidak mengerti ini Hanya dirimu saja dapat menjelaskan Ucap si Macielang Kohi yang Kong juga melompat maju dan berseru Betul, dia inilah sahabat yang memandang arak seperti jiwanya sendiri Mengapa dia bisa berada di sini seketika kamar yang semula tentram itu diliputi hawa pembunuhan Barang siapa kalau menjadi Pemimpin besar kedua belas pelabuhan Dalam sebulan sedikitnya ada beberapa orang akan dibunuh olehnya Kohing Kong yang culas dan kejam itu pun tokoh yang cukup terkenal di dunia Kangong Asalkan mereka mulai bergerak Seketika akan terjadi pembunuhan Begitulah dari muka belakang mereka mencegal jalan Liu Xiaohong Bersayap juga sukar kabur dari rumah ini Namun bila di dunia ini masih ada seorang yang dapat lolos dari rumah ini Maka orang itu pastilah Liu Xiaohong adanya Mendadak ia bergelak tertawa dan berucap Wah, tampaknya aku kalah Jelas kau kalah Jengeksi matelang logit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!